Saya mau bertanya, kenapa menuhankan manusia? Yang menuhankan manusia siapa? Kakak Mikana? Sejak kapan saya menuhankan manusia? Jangan fitnah kau! Nah itu Yesus! Tuhan Yesus itu yang awal dan akhir tidak ada Allah selain dia, Yesa 44-6 Wahyu 1-8, dialah Alfa dan Omega yang ada dan yang ada yang maha kuasa Dialah sang pencipta segal sesuatu, Yohanes 1-3 Dialah sang juruselamat dunia, Yesa 43-11, Lukas 2-11 Jadi kami itu menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi Sang juruselamat dunia yang namanya Yesus Kristus Dan terbukti Tuhan itu Allah yang maha kuasa, karena apa? Mujijat hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kuasa hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Itulah sebabnya Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kemaha kuasaan Dan bukti-bukti kuasa Tuhan Yesus telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa dikelingkan siapapun Contoh Yang bisa membangkitkan orang mati hanya Tuhan Yesus disaksikan oleh orang banyak dan ketika dia mengutus para nabi dan para rasulnya dia memberikan kuasa kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk membangkitkan orang mati Dia memberikan kuasa kepada para nabi-nabinya, kepada para rasulnya Rasul Petrus, rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit Nabi Musa bisa membelah laut Nabi Elia, Nabi Elisa membangkitkan orang mati Dan melakukan banyak mujijat, itu kuasa saja dari Tuhan Yesus saudaraku Sebagaimana Tuhan di perjanjian lama Menciptakan roti untuk dimakan 100 orang Di kita perancar saja Begitu pula dia melakukan hal yang sama Ketika datang ke dunia Dia menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5000 orang laki-laki Itulah bukti Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa Ya, udah jelas saudaraku? Ya, tapi belum jelasnya Yesus itu kan Putra Mariam Oke, saya jelasin ya Ya, silahkan Bang Gini Mas, Mas Roni Kalau manusia itu Ada dalam ini Karena Anda bertanya dengan asopan Maka saya pun akan menjawab dengan lama lembut ya Ya, kan tadi Bang Roni bilang Kenapa menuankan manusia Ya Manusia itu apa sih artinya? Manusia itu adalah percamak Terjadinya karena percampuran sel telur dan sperma laki-laki Bercatu Dia menjadi benih janin Dan dilahirkan itu namanya manusia, betul? Betul Tapi kalau Yesus Yesus itu adalah roh Allah Yang berinkarnasi menjadi daging Dan mengambil bentuk sama seperti manusia Dia itu adalah Tuhan itu sendiri Paham ya? Sampai sini ya? Tangguk, tandanya paham Jadi ini adalah rohnya roh Tuhan Makanya ketika dia lahir di dunia ini Ya, orang majus datang menyembah dia Atau Gak dilarang Ibu Maria yang melahirkan dia Oh jangan-jangan sebah dia Dia bukan Tuhan Dia manusia Enggak Tapi penyembahan itu terjadi Ya Ruskonio itu terjadi Ya, pertama Lalu kedua Ketika Yesus Bangkit dari mati Thomas Salah satu murid berkata Ya Tuhanku dan Allahku Ngomong sama Yesus Yesus kagak ngomong begini Jangan-jangan Saya bukan Tuhan Enggak Tapi Yesus bilang Karena kamu telah melihat aku Dan kamu menjadi percaya Dia gak nyangkal Nah artinya Yesus itu bukan seperti manusia Yang dibilang sama orang-orang banyak Itu yang di luar kami Yesus itu adalah roh Allah Yang menjadi daging Mengambil rupa seorang manusia Tapi caranya bagaimana? Harus lewat rupanya Ibu Maria Tapi rohnya itu adalah roh Tuhan yang tidak terbatas Kenapa saya bilang roh tidak terbatas? Dia tetap ketika dia mengambil rupa seorang manusia Dia tetap menjadi Allah yang mahatau Contohnya Ketika dia menyuruh muridnya mancing ikan di danau Coba nanti kamu mancing disana Kamu akan ketemu Ikan yang pertama yang kamu ambil Di dalam mulutnya Itu ada tempat dirham Dan itu terjadi Dia punya roh yang mahatau itu Yang kedua Ketika Yesus ada di satu tempat namanya Bethphets Yesus menyuruh murid-murid masuk ke dalam sebuah kampung Waktu dia suruh masuk ke dalam sebuah kampung Yesus sudah tahu Di dalam kampung ini walaupun dia tidak lihat Dari jauh Di situ ada keledai Ya Dan di situ disuruh lepasin Itu benar-benar terjadi Dia mahatau Bahkan murahnya itu ketika dia Mau disalib Dia akan diserahkan Dia tahu Marilah kita pergi ke Yerusalem Karena anak manusia Maksudnya dirinya sendiri Harus diserahkan Tuh Jadi tetap lama tahu Lalu Bang Roni bisa omong begini Tadi Mbak Mikana sudah ngomong Mbak Mikana sudah ngomong tadi Oh Yesus melakukan mujijat Rasul-rasul Nabi-Nabi melakukan mujijat Betul ya Mas Roni bisa ngomong begini Nanti Kan Nabi-Nabi gak melakukan mujijat Masa Yesus melakukan mujijat Dibilang Tuhan Tunggu dulu Dengar baik-baik Banyak Nabi-Nabi melakukan mujijat Musa membelah air Membelah Laut Teberau Lalu Elia Membangkitkan orang mati Dan lain sebagainya Mereka melakukan mujijat Satu persatu Tapi kalau Yesus Melakukan begitu Banyak mujijat Di Alkitab Dia bangkitin orang mati Dia mencelikan mata yang buta Dia membuat orang lumpuh Berjalan Dia memberi makan 5.000 orang Membeli makan 3.000 orang Ya Lalu dia Apa namanya Dia berjalan di atas air Di danau Ibaratkan apa Saya seorang bos Misalnya ya Misalnya Ya Saya seorang bos ya Mas Rony Anak buah saya Kalau saya suruh bayar itu Bayar itu tuh Dia bisa bayar Karena uangnya dari saya Dia hanya terbatas Hanya melakukan pembayaran Sekali-sekali doang Tapi kalau saya Saya mau bayar Apa-apa-apa Ya itu sama Analoginya seperti Yesus Nabi-Nabi melakukan mujijat Cuma satu persatu doang Tapi Yesus melakukan banyak mujijat Kenapa Karena dia sumber Daripada kuasa itu sendiri Haleluya Amin Haleluya Ya Jadi Orang Kristus tidak menuankan Masih Oke 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 Bisa Saya Mohon maaf bang Satu orang satu pertanyaan ya Terima kasih bang Jack Ya betul itu Matius 17 Ayat 24 Sampai 27 Disitu Tuhan Yesus Menyuruh Para rasulnya Untuk memancing Di danau Dan terus Menyatakan Dan ikan yang pertama Yang kau pancing Tangkaplah Dan bukalah mulutnya Maka engkau akan Menemukan mata uang Empat dirham Di dalamnya Ambillah itu Dan bayarkanlah Kepada mereka Bagimu dan bagiku juga Di Matius 17 Ayat 24 Sampai 27 Itu buktinya Tuhan Yesus itu Allah yang maha tahu Dan juga Allah yang maha menyediakan Wow haleluya Haleluya Oke saudaraku Terima kasih Adana Yesus Masih memberkati Satu orang Satu pertanyaan Mau ngomong apa Saudaraku silahkan Tapi gak apa Kita kasih kesempatan Bagaimana Mohon maha Agama Mikana Kristen Ya agama Kristen Agama Muslim Ya Muslim Ya Cuman Tuhan saya Cuman ada satu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Segalanya Gitu Cuman saya juga Mengimani Oke abang Itu adalah Rasul ya Siapa Nabi Musa Iya Nabi Musa Mengimani Sama Yesus Itu Rasul Berarti Kalau Kristen Masuk Islam Masuk surga Saya juga masuk surga Karena saya mengimani Karena Yesus itu Rasul Utusan ya Itu aja ya Karena ya Oke Tapi bentar dulu bang Bentar dulu bang Karena abang tadi Ngasih tanggapan seperti ini Karena gini ya Kalau Kristen itu Masuk surga Berarti saya Sebagai Islam pun Pasti masuk surga Karena saya mengimani Yesus Kristus itu Sebagai Nabi dan Rasul Gitu ya Nabi atau Rasul ya Oke bang Dengarkan bang ya Alkitab itu Sangat sempurna ya Memberikan jawaban Kepada kalian Yang ngaku-ngaku Tuhan itu Nabi ya Oke Sesuai dengan firman Tuhan Yang tertulis Di Matthew 10 Ayat 41 Barang siapa Menyambut seorang Nabi Sebagai Nabi Ia akan menerima Upah Nabi Jadi Kalau kamu Percaya Tuhan Yesus itu Kalau kamu Mengimani Tuhan Yesus itu Hanya sebagai Nabi Maka Kamu Hanya Menerima Upah Nabi Artinya Kamu tidak akan pernah Masuk surga Saudaraku Karena apa Nabi Nggak bisa Membawa kamu Kedalam kerajaan surga Nabi Nggak bisa Mengampuni Dosamu Nabi Nggak bisa Membawa kamu Kedalam kerajaan surga Nggak bisa menghapus Dosamu Dan nggak bisa Menyelamatkan kamu Karena kamu Hanya percaya Dia sebatas Nabi Tetapi Yang selamat Siapa Yang masuk surga Siapa Nih ada Firman Tuhan juga Kalau kamu Berseru Dan percaya Kepada Tuhan Yesus itu Dia adalah Tuhan Itu yang selamat Roma 10 Ayat 13 Sebab Barang siapa Yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Kemudian juga Kalau kepada Nabi Itu tadi Tuhan sudah menyatakan Matius 10 Ayat 43 Ya 40 ya Kalau kamu Percaya atau Mengimani Tuhan Yesus itu Hanya Nabi Maka kamu Akan menerima Upah Nabi Ingat ya Nabi Nabi Tidak bisa membawa Kamu ke dalam Kerjaan surga Nabi Tidak bisa Membangkitkan Kamu Nabi Tidak bisa Menghapus Dosamu Bahkan Nabi aja Ya perlu Pertolongan Dari Tuhan Yesus Nabi aja Perlu Keselamatan Nabi aja Perlu dibangkitkan Siapa yang Membangkitkan Tuhan Yesus Jadi Jangan berharap Ya jangan Merasa Gimana ya Seperti apa ya Kalau disini Ya masuk Kalau disini Enggak gitu kan Artinya Bang Jangan karena Kamu merasa Oh aku juga Mengimani Yesus Kristus Gitu kan Kalaupun nanti Orang kami Agama kami Enggak masuk surga Ya istilahnya Enggak benar Contoh Ini contoh ya Bukan saya berarti Enggak bilang Agama enggak benar ya Ini kan karena Kamu abu-abu Itu namanya Abu-abu Bang ya Jadi bang Yang percaya Yesus Kristus Itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapak Itu baru Masuk surga Bang Karena banyak juga Dari kalangan Ya jangankan Dari Abang ya Yang mengakudi Hanya sebagai Nabi Sebagai Nabi aja Yang dari dalam Yang ngaku-ngaku Kristen aja Bang Udah percaya dia Tuhan dan Sang Juru Selamat Belum tentu bang Karena apa Di pikirannya Masih ada lagi Tuhan lain yang lebih tinggi Di atas Tuhan Yesus Itu pun gak akan masuk bang Karena itu perkataan Tuhan Yesus Di Matius 7 Ayat 15 sampai 23 Itulah kenapa Ada firman Tuhan Ya pada hari terakhir Banyak orang berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Tapi apa kata Tuhan Yesus Aku tidak pernah mengenal kamu Yang memanggil dia Tuhan saja Bisa loh gak Masuk surga Karena apa Karena banyak orang ya Dari golongan Kayak Mormon Saksi Juhua Percaya juga Yesus Kristus itu Juru Selamat Dia Tuhan Tuhan yang kecil Bukan Bapak itu sendiri Itu pun gak Dikatakan Tuhan Aku tidak pernah mengenal kamu Apalagi yang cuma mengaku Dia hanya Nabi Say goodbye lah Kasih baca Kasih baca Yesus berkuasa mengampuni dosa Tapi Nabi Nabi Lian Gak pernah Berbilang begitu Cuman Yesus doang Yohanes 9 Ayat 2 dan 3 Ini dengar ya Yohanes 9 ayat 2 dan 3 ya Waktu Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena Bukan Mati 9 ayat 2 dan 3 Mati Mati 9 ayat 3 Mati 9 ayat 2 dan 3 Oh haleluya Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu Lalu menyeberang Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri Maka dibawa oranglah kepadanya Seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Percayalah haya anakku Dosamu sudah diampuni Jadi ketika Tuhan Yesus mengampuni Orang yang lumpuh ini Apa yang terjadi Orang lumpuh itu berjalan Itulah bukti Tuhan Yesus itu Allah yang maha mengampuni Ya Tidak ada orang contohnya seperti ini bang Ya siapapun dia Ketika dia lumpuh Lalu ada orang datang kepada itu Siapapun datang Dosamu sudah diampuni Langsung berjalan Tidak ada yang seperti itu Hanya Tuhan Yesus Itulah buktinya dia Tuhan Allah Maha pengampun Maha kuasa Ketika dia mengampuni dosa orang lumpuh itu Saat itu juga dia berjalan Berarti dia punya kuasa untuk mengampuni Kalau Nabi tidak punya kuasa untuk mengampuni orang Tidak boleh Betul Cuman Yesus doang yang punya hak Dosamu sudah diampuni Itu berkali-kali Yesus ngomong dalam Injil itu Dosamu sudah diampuni Gitu ya Nabi tidak bisa Nyelamatin manusia Ya Dan di ayat itu ya Tertulis Matius 9 ya 1 sampai 8 Silakan nanti baca teman-teman Ketika Tuhan menyatakan Percayalah hai anakku Dosamu sudah diampuni ya Dalu orang yang lumpuh itu Langsung berjalan Ya langsung berjalan Langsung sembuh Saat itu juga Itulah bukti Tuhan Yesus itu Allah yang maha pengampun Dan Nabi Tidak bisa mengampuni dosa Makanya tadi sudah jelas ya Matius 10 ayat 40 Kalau kamu percaya Tuhan Yesus itu hanya Nabi Maka kamu hanya menerima upah Nabi Artinya tidak akan pernah mendapatkan keselamatan kekali atau masuk surga Terima kasih Roni Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu Ya memang begitu Itu firman Tuhan Bukan kata saya Masih bisa saya dicara Ya apa itu saudaraku Kamu boleh tanya Tapi kamu ngerti Tidak ada yang dijawab Kalau Kamu ngerti tidak tadi itu Kalau cuma mengimani Cuma Bisa Di apa Dibuytin itu Cuma Mengatai Nabi ya Nabi itu kan ada 25 Ya Mikanak ya Ada 25 ada berapa itu Nabi Dalam iman Kristen Tidak ada 25 Nabi Oh kalau di Karena Nabi-Nabinya Tuhan Yesus dan para rasulnya itu banyak ya Kurang lebih 40 Oh itu Kalau di Al-Quran kan 25 Ya itu Yang belum mati saat ini Cuma satu-satunya Yesus Karena dia diangkat ke atas Diangkat ke langit Tapi hari tertentu Hari kiamat itu dia turun Mengadil Tuhan Yesus bukan Nabi Isa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa Nah kalau boleh saya bertanya saudaraku Di antara 25 Nabi itu Ada namanya Musa Ishak Yaakub Kemudian siapa lagi Yesaya Ada enggak Daud Oh Daud sorry Kita yang nama-nama yang fenomenal aja ya Musa Ishak Daud Yaakub Ya Salomon Ya Salomon ya Nah oke Ini saya tanya sama kamu Itu nama-nama 25 Nabi itu Yang sangat fenomenal itu Itu dari bangsa mana saudaraku Musa Ishak Yaakub Daud Itu dari mana Bangsa mana Maksudnya dari bangsa mana Maksudnya dari bangsa mana Maksudnya Yaakub Yaakub Daud Elia Itu bangsa mana Oh sayang Enggak tahu Kalau bangsa-bangsa mana itu Enggak tahu Cuman saya tahu Karena ini ya Oke Ya Oke saudaraku Makanya saya Tanya ya itu bangsa mana Karena gini Nama-nama ini kan Sangat terkenal Di dalam bangsa Israel Ya Yang bernama Musa Ishak Yaakub Daud Salomo Elia Yesaya Yeremia Yunus Ayub Abraham Itu semua orang Israel Ya Mereka ini tidak pernah menyembah Yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu fakta Bahkan bangsa Israel Menyatakan ya Di satu tawarik Dua puluh Satu Satu tawarik enam belas Ayat dua puluh Ya Begini bunyinya Sebab Segala Allah Bangsa-bangsa Adalah berhala Tetapi Yahweh lah Yang menjadikan langit Orang Israel itu Menyatakan Ya Menuliskan Di dalam Satu tawarik 16 ayat 26 Allah-Allah bangsa lain itu Berhala Hanya Yahweh lah Tuhan yang menjadikan Langit dan bumi Yang menciptakan langit dan bumi Itulah Tuhan Yesus Kristus Jadi bangsa Israel Tidak pernah menyembah Namanya Allah SWT Saudaraku Yaitu diantaranya Nabi Musa Nabi Elia Nabi Ayub Yunus Ishak Yaakub Mereka itu orang bangsa Israel Mereka menyembah Yahweh Elohim Bukan Allah SWT Yung Ria Yaudah gantinya Bikin lah Iya Gitu ya abang ya Terima kasih bang Roni Thank you ya Terima kasih abang Semoga apa yang disampaikan Boleh didengar Iya Terima kasih Ya Itu faktanya teman-teman Orang Israel Nabi-nabi Seperti Nabi Musa Abraham Ishak Yaakub Elia Salomo Daud Yesaya Yeremia Jakaria Mereka itu menyembah Yahweh Elohim Jadi Yahweh Elohim itulah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri Karena Yahweh Elohim itulah Yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu Ya Yang namanya Yesua Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus itu Itu tertulisnya seperti ini ya Kenapa orang Yahudi marah Ketika di atas Salib Tuhan Yesus Tertulis Yodhevave Ini saya tunjukin ya Inilah yang tertulis Di atas Kayu salib Tuhan Yesus Nih Makanya orang Orang Farisi marah Nih ya Di atas kayu salib Tuhan Yesus Kalau di Ibraninya Yesus 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 Hanotri Hemelech Yeh Hayehudim Ya Yod He Fave Karena Kalau dalam Asara Ibrani Yod Hefave itu Lihat tangan Lihat paku Yang memberikan kasih Karena keselamatan Makanya Tuhan Sudalah Yodhevave Itu sendiri Haleluya Haleluya Itulah kenapa Orang Farisi marah Pontius Pilatus Menuliskan Kata Inri Di atas Kepala Tuhan Yesus Kalau dalam Bahasa Ibrani Itu Yesus Hanotri Hemelech Hayehudim Ya Hayehudim Kalau disingkat Yod Hefave Hayahudim Hayahudim